Alhamdulillah 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 Nanti darah tinggi lagi Aku cuma butuh urapan baru Tiap pagi Untuk menuntunku Saya tidak akan tersesat Di tengah-tengah jalan Bangun hubungan kita Dengan roh kudus Lebih lagi Itulah tujuan kenapa Saya ajarkan kisah para rasul ini Hasil dari doa Saya tanya sama Tuhan Kitab mana yang sekarang Harus saya jamah Harus saya kembangkan Di hati jemaat Sudah pernah Esther Esra juga pernah Banyak kitab Yang sudah kita lalui bersama Loki Dung Agung pun pernah Ya kan Kitab pengkotbah dulu Yang terutama Judulnya Yang terutama Ada banyak sekali kita Tapi kali ini Tahun 2014 ini Tuhan ngomong sama saya Dengan jelas Beritahu kepada saya Kembangkan Kitab kisah para rasul Supaya mereka punya hubungan Dengan roh kudus Seperti para rasul Juga memilikinya dahulu Aku ingin seluruh jemaat ini Bangkit Di dalam urapanku Aku ingin mereka diberkati Dan jadi berkat Buat seluruh dunia Dan apapun yang mereka jamah Akan diurapi Saya ingatkan lagi Fondasi pengajaran ini Bukanlah teori Tapi pengalaman hidup Ketika saya Mempersiapkan untuk mengajar ini pun Saya pun Mengalami roh kudus Terlebih lagi Hanya karena ingin Mengajarkan kepadamu Saya diberkati loh Umat Allah itu memang kudus Hidup anda mungkin Gak sempurna Gak apa-apa Tapi status anda Sudah suci dan kudus Di mata Allah Saya sebagai pelayan Tuhan Pelayan jemaat Mau membagikan firman aja Saya sendiri diberkati Saya sendiri semakin Semakin Bukan cuma semakin mengerti Semakin mengalami Saya ingin anda untuk Setiap kali dengar pengajaran Seperti ini Sungguh-sungguh buka hati Tahun ini jangan asal-asalan Dengan firman Allah Siapapun membicaranya Gak masalah Minggu depan bukan saya Yang kodbah Minggu depan saya sudah ada di Taiwan Saya Siapapun Pengkodbahnya Mutiara bisa keluar Dari mulut babi sekalipun Tetap adalah berlian Dan berharga Jangan asal dengar firman Allah Ini tahunnya kita akan mengalami Kedewasaan Mari kita sama baca Sekarang kita baca Kisah Rasul 13 Tapi dimulai dari Kisah Rasul 12 sebenarnya Kisah Rasul 12 Ayat 24 Barnabas dan Saulus diutus Dimulai dari Di bawah judul itu Ya Kisah Rasul 12 Ayat 24 dan 25 Saudara yang menontonnya Lewat live streaming Terutama satelit-satelit kita Juga Jangan merasa ada jarak Kita konsentrasi penuh Di dalam hadirat Allah Tidak ada yang jauh Maka firman Tuhan Makin tersebar Dan makin banyak Didengar orang Barnabas dan Saulus Kembali dari Jerusalem Setelah mereka Menyelesaikan Tugas pelayanan mereka Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus Sebentar berhenti di sana Ketika firman Tuhan Makin tersebar Makin banyak Didengar orang Itu akibat Karena ada orang Yang pergi Menyebarkan Dan memberitakannya Bahkan tidak terkecuali Orang yang menyebarkan Memberitakannya Seperti Paulus Dan Barnabas Juga harus pulang Ke rumah Mereka kembali Dari Yesus Salem Mereka kembali Ke Antioquia Yang disebut Sebagai Home Church Atau Gereja lokal mereka Tak terkecuali Seorang pengkodba Pengajar pun Perlu diisi Bukan Rahasia keberhasilan Kita sebagai Orang aja Sebagai orang Kristen Terutama di tahun-tahun Mendatang adalah Bagaimana kita Mengisi diri kita Dengan firman Dan bukan dengan Sampah Jangan Isip Otak pikiran kita Itu dengan Gossip Dengan perkara-perkara Yang sia-sia Input Menentukan Output Kenapa kok Banyak orang Kemana-mana Bukan membagi berkat Tetapi jadi Batu sandungan Itu bukan karena Mereka mau begitu Buktinya mereka itu Dibenci kanan-kiri Tapi Mereka tidak bisa sadar juga Mereka semakin Mencoba untuk Memperbaiki diri Semakin Rumit Keadaan mereka Itu karena Bukan Karena kita tidak Dipanggil Tuhan Berhasil dengan Kekuatan diri sendiri Tapi dengan Kuasa firman Allah Hari-hari ini Input Apa yang kita Ijinkan masuk Dalam diri kita Itulah yang mempengaruhi Apa yang keluar Otomatis sekali Kalau Anda Masukkan firman Keluarnya Pasti buah Dan berkat Tidak mungkin Tidak mungkin Kalau Anda Masukkan Yang Masukkan dari Tuhan Keluarnya Perkara-perkara Setan Tidak mungkin Jadi Paulus dan Barnabas Tak terkecuali Mereka pun Harus pulang Ke rumah Ke Antioquia Sekalipun mereka Berhasil membuat Mujizat Dimana-mana Mereka kembali Untuk diisi Kembali Untuk dengar Firman Allah Taukah Anda Sebagai seorang Pengkodbah Saya sendiri juga Hidup saya Saya bukan Sok sibuk Memang sibuk Sekali Kadang-kadang Saya iri Dengan jemaat Yang bisa Secara reguler Datang ke gereja Duduk diam Mendengar firman Setiap minggu Saya bekerja Tapi ada Waktunya Dalam satu Tahun ini Saya ada Minimal Satu kali hari Minggu Saya datang Cuma hanya Sebagai jemaat Saya ingin Sekali juga Untuk disuapin Firman Allah Bagi saya Itu pengalaman Berharga Apalagi Kalau lagi Liburan keluarga Saya tidak Komitmen Untuk Berkodbah Dimana Di kota Atau negara Mana Saya berada Dengan keluarga Saya Saya akan Datang ke gereja Setempat Saya duduk Diam Saya duduk Diam Saya dengar Itu pengalaman Yang sangat Sangat Berharga Bayangin Anda bisa Alami itu Setiap Minggu Saya iri Aku iri Padamu Tapi kita Semua Masing-masing Punya Peran Paulus Banabas Itu haus Akan pengalaman Itu Dia kembali Ke Antioquia Dan di Antioquia Mereka bukan Satu-satunya Pemimpin Kita lihat Ayat yang pertama Fasal 13 Pada waktu itu Di dalam jemaah Di Antioquia Ada beberapa Nabi dan pengajar Mereka saling Melengkapi Itulah indahnya Gereja lokal Bukan Itulah indahnya Gereja lokal Kalau jadi pengkotbah Keliling 365 sehari Bisa kering Kerontang Ada gereja lokal Itu indahnya Di situ Gembala senior Sekalipun Kan tidak Setiap minggu Harus berkotbah Ada waktunya Kita duduk Diam Untuk giliran Mendengarkan Firman Dari seseorang Paulus Alami itu Paulus pun Bukan orang sakti Jadi kalau Paulus pun Haus Firman Apalagi kita Kalau sapu tangannya Dia menyembuhkan orang Apalagi kita Hargai Setiap minggu pagi Anda datang ke gereja Untuk dengar Firman Allah Memang karena Ada banyaknya gereja Sekarang Di Indonesia Kita bisa pilih Sembarangan juga Bisa Kalau mau Seolah-olah Seperti Restoran Siap saji Atau fast food Juga bisa Semua tergantung Motivasi kita Benar atau salah Kalau saya Saya tidak mau ikut-ikutan Banyaknya gereja Membuat saya bersyukur Injil semakin maju Apapun motivasi Orang memberitakannya Ada yang tulus Ada yang karena uang Saya tidak peduli Pokoknya Yesus diberitakan Yang penting Di sini Jangan karena Motivasi yang salah Kalau di gereja Sendiri Kita harus jaga hati Jaga diri Jaga gereja Jangan sampai Melenceng Kesini dan sana Tapi apapun Bagaimanapun Di luar sana Ada injil yang baik Injil yang dimanipulasi Saya tidak peduli Tidak akan mencuri Suka cita saya Kalau saya datang Ke gereja saya Saya tetap Harus tulus hati Saya datang Harus dengan persiapan Yang maksimal Saya datang Dengan kehausan total Tuhan isi aku Dengan firman Tuhan Aku butuh Aku butuh Suaramu Tuhan Untuk jadi Seorang kepala keluarga Untuk jadi Seorang pemimpin Perusahaan Untuk jadi Seorang pegawai Yang jujur Aku ingin sekali Ya Tuhan Untuk mendapat Tuntunanmu Datang ke gereja Itu harus begitu Saya waktu pertama kali Lahir baru Hingga hari ini Kasih saya masih Mula-mula loh Kasih saya itu Belumkan ada luarsa Kalau kasih saya itu Umurnya bukan 22 tahun Karena 22 tahun Saya sudah mengenal Yesus Kasih saya masih Umurnya satu hari Setiap hari diperbaharui Saya masih ingat Kebaktian waktu itu Di Kanada Setengah 4 sore Tapi hari itu ada Retreat Weekend itu Akhir pekan Sehingga hari Minggu siangnya Kami kembali Dari tempat retreat Yang harus setir Lima jam jauhnya Pulang Tidak ada ibadah Saya datang Setengah 4 Sekalipun Sudah tidak ada ibadah Hari Minggu Tidak diadakan Karena itu gereja yang kecil 100 orang waktu itu Jadi kita semua retreat Anggaplah sudah Ibadahnya di retreat Setengah 4 itu Saya tetap datang ke gereja Saya ibadah sendiri Dengan Andrew Teman saya Bodoh gak? Itu gereja Hallnya kosong Karena kita pinjam Gereja orang barat Hall utamanya Ruang ibadah utama Seperti ini Dipakai mereka sendiri Kita pakai Salah satu overflow nya Di tempat itu Saya dengan Andrew Ibadah sendiri Gak ada pendeta Gak ada siapa Andrew tanya sama saya Karena dia ikut saya Kenapa kamu mau Datang ke gereja Saya bilang saya kangen Karena bagi saya Gereja Indonesia Di Vancouver banyak Tapi bagi saya Pengalaman bergereja Itu satu-satunya Saya gak mau ikut-ikut Karena banyak Saya pilih sana sini Tidak Saya taruh hati Saya jatuh hati Di gereja itu Saya akan terus mengalami firman Tuhan Di gereja itu Saya akan terus disuapi firman Di gereja itu Saya akan bertumbuh Pengalaman indah Saya datang Saya buka alkitab Gak ada yang kotbah Saya baca beberapa fasal Gak ada pemimpin pujian Saya nyembah Sebisanya Saya baru kenal Tuhan Tidak lama For me That is church experience Bagi saya Itulah pengalaman Bergereja Paulus dan Banabas itu Untuk pulang ke Antioquia itu Berjalan ratusan mil Untuk cuman pulang Terima firman Amazing or what Tidak heran Paulus dan Banabas ini Dewasa dan Multiplikasi hidupnya Hidupnya ini Luar biasa Kita patut belajar Dari Paulus Dia bukan cuman Seorang pendeta Paulus itu Seorang pengusaha Pengusaha tenda Zaman itu Bagi orang-orang Arab Yang sukanya tinggal Di tenda Orang Eskimo Tinggal di Rumah-rumah es Hari ini Paulus mungkin Seorang Penjual properti Atau agen Dia adalah Seorang pengusaha Kita patut Belajar dari Kehausannya Jangan cuman Pandang dia Sebagai pendeta-pendeta Untuk haus firman Sepatutnya Kan dia mereka Harus mengajar Dan berkotbah No Pengkotbah pun Bisa mengajar Tanpa haus firman Hanya Mengandalkan Pengetahuan Dan kemampuan Saya tidak mau Jadi yang brandnya Begitu di mata Allah Saya mengajar Itu nomor dua Saya kotbah Itu nomor berikutnya Hari ini Saya tetap adalah Student of the Bible Saya tetap adalah Murid Kristus Seorang pelajar firman Itu gak boleh berubah Ketika saya Berkotbah Seringkali saya nyanyi Ini kan nyembah Itu bukan saya Buat-buat Kadang-kadang Kalau muncul Suatu lagu Karena memang Saya seorang penyembah Yang pertama-tama Baru setelah itu Posisi saya Dalam gereja Jangan pernah menganggap Kalau seorang pendeta Otomatis akan Haus firman Gak tentu Berapa banyak Diantara orang-orang Yang berkotbah Profesinya begitu Yang sudah tidak Saat edu God willing I never shall Allow that To happen on myself Saya gak akan Pernah izinkan Itu terjadi Sampai setiap Sampai kapanpun Saya tetap Akan haus Dan lapar Akan firman Tuhan Jangan lihat Paulus sebagai pendeta Dia juga Seorang pengusaha Contohlah Hai orang-orang Yang bekerja Di dunia sekuler Tidak ada alasan Belajarlah Dari seorang Paulus Dia seperti dirimu Amen Bapak Ibu Nah sekarang kita lihat ya Pada waktu itu Dalam jemaat Di Antioquia Ada beberapa Nabi dan pengajar Yaitu Barnabas Dan Simeon Yang disebut Niger Dan Lukius Orang Kirena Dan Menahem Yang diasuh Bersama-sama Dengan raja Wilayah Herodes Dan Saulus Kata-kata ini Menarik sekali Di ayat pertama Ada beberapa Nabi dan pengajar Saya garis bawahi Kata Nabi dan pengajar Ini secara profetik Bicara tentang Bagaimana Tuhan Tuhan akan bekerja Di dalam hidup Jemaat Gereja Mawansharon Di tahun 2014 Urapan Kenabian Dan urapan Pengajaran Harus berjalan Beriringan Taukah Apa yang terjadi Di zaman Samuel Ketika yang memimpin Adalah Imam Eli Dikatakan Firman Tuhan jarang Karena itu Penglihatan pun Tidak sering Mau tau artinya apa Jangan pernah Anggap Alkitab itu Cupu Atau tidak Berguna Atau kadaluarsa Atau sudah tua Barang siapa Kata Alkitab Firman Tuhan Mencari Firman Tuhan Akan menemukan Perkara luar biasa Ketika kita Dibawa masuk Di dalam pengajaran Seperti Gereja Mula-Mula Mereka bertekun Dalam pengajaran Para Rasul Maka Bayang-bayang Petrus Menyembuhkan Ketika mereka Tekun Di dalam pengajaran Tuhan Yang terjadi Berikutnya Penyertaan Allah Menjadi nyata Tak satu pun Di antara mereka Kekurangan Itulah Cara hidup Gereja Mula-Mula Bahkan Dikatakan Dalam ibadah mereka Orang-orang yang sakit Yang dibelenggu setan 100% Semua disembuhkan Ada Hubungan erat Antara Firman dan roh Yesus sendiri berkata Firman Kata-kata yang keluar Dari mulutku Adalah roh Spirit and truth Dan kebenaran Jadi kalau kita itu Dengan hati yang benar Motivasi yang tidak salah Menghampiri firman Allah Justru akan keluar Tuntunan Saudara-saudara Entah kenapa Ketika saya mencari Firman dengan Segenap hati Setiap kali saya tidur Saya dapat mimpi Itu gak kebetulan Sama sekali Saya dapat mimpi Ide-ide yang cemerlang Saya dapat mimpi Yang menyelamatkan saya Dari membuat Sebuah Keputusan yang salah Ketika Anda Anda mendekati Keurapan Pengajaran Muncullah Urapan Kenabian Dalam hidupmu Akan ada Nubuatan Nubuatan Akan ada Tuntunan Tuntunan Celakalah Orang yang Ingin mendapatkan Nubuatan Dengan mencari-cari Nubuatan Bahkan Nubuat-buat Keliling sana-sini Shopping Gereja-gereja Shopping Pengkotbah-pengkotbah Shopping Pengajar-pengajar Apalagi yang kelihatan Diurapi Minta tumpang Tangan Segala Caranya Untuk dapat Nubuatan Adalah Turun ke bawah Jadi benih yang mati Di tanah Komitmen Cari firman Allah You will find Prophecies Amin Bapak Ibu Saudara Kenapa Saya ajak Anda Masuk dalam Pengajaran Kitab-kitab Di Alkitab Saya gak mau Cuma kotbah Biasa-biasa Setelah gereja ini Berdiri 20 tahun Sekian Karena saya tahu Kalau saya Ngajar disini Anda dengar Anda pulang Akan terima Nubuatan Tiba-tiba Di dalam hidup Anda Tuhan akan utus Orang-orang yang Anda Duga Akan memberimu Nubuatan Tiba-tiba Akan mengalami Pengalaman Dapat mimpi Dapat Wow Bagian itu Saya tidak perlu tolong Itu bagiannya Rokudus Bagian saya Hanya mengajarkan Ada Nabi Dan pengajar Inilah pekerjaan Allah Di tengah jemaat Mawar Sharon Di tahun 2014 Dalam hidupmu Ketika ada pengajaran Akan ada nubuatan Akan ada Urapan Nabi Tiba-tiba Anda bisa pekah Anda gak pernah dengar Suara Allah sebelumnya Secara nyata Ketika Anda berurusan Dalam Bidang dagang Anda hampir Ditipu uang Cukup besar Tiba-tiba Dalam roh Anda Ada seseorang yang berkata Jangan tanah tangan Anda kaget Duh Saya gak Siapa yang bicara sama saya Kaget Setelah Anda ikut Seri pengajaran kitab Kisah para rasul Berminggu-minggu Anda gak gublis Pikirkan nanti Gimana dengar suara Tuhan Tanpa Anda sadari Anda sedang mendengar Dan menerima suaranya Ketika terima pengajaran Ketika nanti Anda di lapangan Berhadapan dengan orang Dan Anda dalam situasi Yang membahayakan Tiba-tiba Anda dengar suara Tuhan Sebelumnya Anda Gak pernah begitu Anda cuma kira Hanya pendoa syafaat Yang bisa dengar Terjata Anda kaget Dan ketika Anda Tidak tanda tangan Nantinya ketahuan Ternyata ini penipu ulung Dan Anda harusnya Bangkrut Kalau tanda tangan Saat itu Anda kaget Anda datang ke Pak Yusuf Pak Saya dengar suara Tuhan Pertama kali Wow Jangan kaget Itu sudah terjadi Berminggu-minggu Berbulan-bulan Ketika Anda tekun Dalam pengajaran Tanah hati Anda Sudah disiapkan Untuk nubuatan Tanah hati Anda Sudah disiapkan Tangan Anda Sudah dilatih Untuk berperang Untuk terima tuntunan Amin Bapak Ibu Saudara Taukah apa yang terjadi Dengan Anda Ketika Anda terima firman Ada pedang bermata dua ini Anda sendiri Jadi lebih peka Tanpa Anda mengerti Bagaimana itu terjadi Anda akan lihat nanti Tiba-tiba ada perkara-perkara Supranatural Mulai terjadi Di dalam diri Anda Di tengah keluar Di dalam keluarga Anda Di dalam apa yang Anda lakukan Di sekeliling Anda Sejak Anda Sejak ditemukan Ada pengajaran Di dalam roh Anda Ada nabi Dan pengajar Amin Bapak Ibu Amin Ya sekarang Saya berdoa Kedua urapan ini Kaya Di dalam hidup jemaat Di tahun 2014 ini Kedua urapan ini Ada Urapan nabi Dan urapan pengajaran Tak satu pun Timpang Saya berdoa Tahun 2014 ini Anda mengalami sesuatu Dengan roh kudus Setiap Anda Nah saya Saya akan tunggu kabar Dimana jemaat datang Kepada kami Dan berkata Wow Anak saya itu Dibilangi siapapun Gak pernah mau nurut Tapi ketika Gereja ini Menyerukan Untuk kita betul-betul Dalam dalam firman Apa yang terjadi Anak saya di jemaat Tuhan Dia cerita Dia dapat mimpi Waktu dalam mimpinya Tuhan bicara sama dia Kembalilah padaku Ini pernah terjadi Saya tidak mengadah-gadah Dan kalau Tuhan pernah melakukan ini Kepada seseorang Dia akan melakukan Kepada dalam hidup Anda Selama ini Papa Mama cuma cerewet doang Beritahu Tabur-tabur 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 Kapan tuanya Tidak tahu Anda capek Semakin tabur Anda sendiri Tambah kosong Tambah kering Tidak diisi Tambah ngomel Tambah mengeluh Dan jadi pahit Pernahkah Anda melayani orang Saking susahnya Anda sendiri jadi susah Saking sulitnya Anda sendiri jadi kecewa Saking tidak ada hasilnya Anda sendiri Akhirnya mundur dari Tuhan Suamiku itu loh Dia gak mau berubah Ya sudah Aku sekalian gak berubah Itu namanya melayani dengan kekuatan dagingmu Kalau melayani dengan diisi firman Beda hasilnya Urapan Nabi itu juga bisa Bisa dipicu dengan banyak berbahasa lidah Ada Nabi ada pengajar Ada Nabi ada pengajar Ada Nabi ada pengajar Gak cuman firman Tuhan Setiap hari kalau saya doa Gak cuman buka Alkitab Belajar-belajar layaknya seorang ilmuwan Enggak Saya sebelum buka Alkitab Tiap pagi saya berbahasa roh Saya aktifasikan Urapan Nabi saya Layaknya kalau Anda punya ponsel Anda nyalakan Ada sinyalnya Saya buka sinyal saya Kalau saya cari di tempat tertentu yang gak susah sinyal kan Anda harus cari sinyalnya Saya pernah di sebuah tempat susah sinyal nih Tapi aneh Setiap kali saya pergi ke kanan sebelah ini Sinyalnya nyala Saya kesitu sinyalnya gak ada Telepon kresek-kresek Sampai kesini jelas Apa yang saya lakukan Gak peduli orang di ruangan Mereka lihat saya jadi orang kayak Ya ya karena telepon penting Ya Mereka lihat saya lucu Gak peduli Gak peduli kalau orang anggap bahasa roh itu lucu Itulah tempat sinyalnya paling keras Berbahasa lidah bukan sebuah lokasi Itu sebuah aktivitas rohani Dimana sinyal surga jadi kenceng Saya bahasa lidah tiap hari Mengaktifkan Aktifasikan Urapan nabi Di dalamku Saya gak tergantung dengan nabi-nabi di luar Mereka cuman peneguhan saja Roh Allah bisa bersabda di dalam jiwaku Bukan berarti saya Jadi orang itu gak perlu orang lain Juga bukan Itu adalah spirit yang salah Juga bukan berarti Jadi orang itu Tidak mengakui karunia orang lain Juga bukan demikian Tapi jangan kita itu bergantung dengan orang doang Bergantung dengan roh kudus dulu Sehingga orang lain akan jadi berkat peneguhan buat kita Kita juga bisa Memilah-milah mana yang benar dan salah Tidak asal gampang percaya Tapi jemaat sudah harus dewasa Bisa aktifasikan Roh nabi di dalam diri sendiri Bukan berarti Gak perlu orang lain ajari Itu kesombongan rohani Tetapi Miliki hubungan yang interdependent Gak cuman dependent Atau bergantung Juga tidak mandiri Tapi saling memerlukan Membutuhkan Tapi dimulai dengan Di dalam diri kita sendiri Sudah punya Ketergantungan dan hubungan Dengan roh kudus Saya aktifasikan setiap hari Oh Ramah kata kaya Sianan amatah kamar ramai Sianan amatah saya berdoa Empat puluh menit berbahasa lidah Kadang-kadang Bukan kadang-kadang seringkali Bukan seringkali Selalu lebih Oh Ramah Bapak ya Sianan amatah saya berdoa Oh Ramah Bapak ya Saya tutup dulu alkitab saya Nanti saya jadi farisi Cuman menyelidikinya Saya pastikan sinyalnya ada Kalau gak ada sinyal Gak ada gunanya Anda text siapa-siapa Gak terkirim toh Dan semua yang dikirim ke ponsel Anda Juga Anda terima Sinyal harusnya lah Urapan Nabi Harus ada Oh Ramah Bapak ya Sianan amatah kamar ramai Saya berdoa berbahasa lidah Anda belum bisa bahasa roh Minta Tahun inilah tahun Dimana doa Anda Harus naik level Gak cuman doa secara karnal Atau secara daging Secara pikiran Tapi doa secara roh Oh Ramah Bapak ya Sianan amatah Saya berbahasa lidah Oh Ramah Bapak ya Sianan amatah Saya berbahasa roh Setelah selesai Saya buka alkitab Saya masuk dalam pengajaran Dan kalau saya masuk dalam pengajaran Selalu ganda Bukan cuman untuk diri saya sendiri Tapi untuk saya ajarkan jemaat Nah itulah bedanya antara Anda dan saya Anda waktu masuk dalam firman Anda masuk untuk diri Anda sendiri dulu Suatu hari nanti kalau dulu cukup dewasa Bisa membagi firman kepada orang lain Bukan dalam bentuk kotbah Tapi bisa memberkati orang lain Dengan cara Berbagai macam cara Begitu caranya Ngurapan Nabi dan pengajar Nabi dan pengajar Nabi dan pengajar Aktifkan Tidak boleh malas rohani Anda kan kehilangan banyak berkat Hanya karena titip doa Titip doa ya Pak Yusuf Pak Yuh Titip doa ya Anda kalau titip doa gitu Itu rugi tau gak kenapa Orang yang Anda titip doa sendiri harus denger suara Tuhan itu dirinya Jadi sampai pada taraf mendengarkan itu Anda Kapasitasnya sudah terbatas Kenapa Anda sendiri dengar dapat lebih banyak Rugi kalau Anda cuman datang ke gereja cuman disuapin kotbah Ada banyak sekali Yang tidak terlihat tertangkap lewat spion kaca spion mobil Anda Itu tidak akan kelihatan Kecuali Anda menoleh sendiri Lihat di sebelah Anda ada kendaraan Kalau Anda tidak menoleh sendiri ke dalam firman Akan lihat cuman keramaian-keramaian lalu lintas Anda tidak akan lihat mobil terdekat yang hampir menyerempetmu Ada banyak berkat yang hampir menyerempet hidupmu Itu akan luput Dan berkat-berkat itu yang paling Anda butuhkan di dalam pekerjaanmu Dan dalam keluarga Anda Itu yang justru luput dari pandangan Dan karena itu Anda tidak mengklaimnya tidak terjadi Hanya karena malas menoleh ke kanan dan ke kiri sendiri Jangan bergantung kaca Kaca itu tidak akurat Pernahkah Anda lihat di kaca Anda ada tulisan Objects are closer than what it appears They appear Kelihatan Maksud saya ya Kaca itu Tidak 100% akurat Cermin itu Ketika Anda lihat mobil kelihatan jauh ternyata dekat Itu Anda lihat Mobil kelihatannya dekat Kelihatannya ada di Masih jauh ternyata sudah ada di sebelahmu Saudara-saudara yang paling akurat adalah lihat sendiri Masuk dalam pengajaran itu Karena itu sistem pengajaran yang saya berikan pada gereja ini Memerlukan partisipasi Anda Anda baca ayat-ayat dulu Supaya kita bicara pewahyuan-pewahyuan bisa kaya bekerja Amin Bapak Ibu Saudara Kedepan ini juga Saya berdoa supaya Anda rajin buka Alkitab Baca sendiri Ngerti gak ngerti gak apa-apa Baca sendiri Baca sendiri Saya suatu hari membaca firman Tuhan Saya ngerti gak ngerti Saya baca semua Sampailah saya firman Tuhan yang berkata Jangan Jangan Berikan mutiara ke dalam mulut babi Nanti dia akan menginjak-nginjaknya dan menyerangmu Saya terkejut Ini artinya apa? Kenapa Alkitab kok menyinggung soal jasyu segala? Saya gak ngerti Suatu hari di sekolah-sekolah Alkitab kami Ada satu orang Jepang yang kesasar mendaftar Ternyata orang ini adalah seorang yang suka mengkritiki orang lain dan benci orang-orang yang percaya dengan roh kudus Dia tipe orang Kristen yang tulus Tetapi Suka menghakimi Di kelas dia membuat masalah dan onar Sekalipun sekolah saya bukan karismatik Sekolah Alkitab saya Tapi dia selalu Kalau setiap kali ada pengajaran soal roh kudus Dia selalu menyerang Padahal sekolah saya terkenal pengajaran soal roh kudus Bukan cuma imbang Tapi sangat-sangat Malt Atau sangat-sangat Ringan sekali Bayangin kalau dia datang lihat orang rebah Dia bisa terkejut Terlempar dari kursinya kali Dia belum pernah dengar bahasa roh sekolah saya Orang-orang yang gak berbahasa lidah Mereka cuma mengakui bahwa ada pentakosta Ini aja diserang gak mati-matian sama dia Semua orang benci dia Dan bahkan profesor pengajar kami berkata Diam kamu jangan bersuara di kelas ini Dia merasa tertolak tambah pahit Orang Jepang ini suatu hari di kantin Saya duduk disana ketemu sama dia Dia kritik disana sini Saya akhirnya diajak bicara sama dia Kamu orang Asia Kamu setuju gak sama saya Saya tiba-tiba mau ngomong itu Ingat ayat ini Jangan kasih mutiara di mulut babi Tuhan Babi Jepang ini berarti Bukannya dia ini babi bukan Cuma spiritnya dia itu Tidak mau belajar Babi itu kan gak bisa diajari Coba Bedanya babi dan blackie apa? Sit! Bisa duduk kan? Ayo Musuh Apa? Salam jabat akan bisa Babi coba lakukan Gak bisa Kalau orang itu tidak mau belajar lagi Dia sudah sok benar Dia merasa semua orang salah Kecuali dia Gak ada gunanya diajari Saya langsung ngerti Padahal waktu kemarin dulu Saya baca gak paham sama sekali Ternyata Tuhan siapkan saya Untuk ketemu orang ini jadi berkat Lalu dia bilang ini Salah itu salah itu salah itu salah itu salah Saya dengan dia Dia cuma ramah dengan saya Karena sama warna kulitnya Yang lainnya semua bule Cuma saya Dia gak tau bahwa saya ini yang paling karismatik di sekolah itu Dia belum mengerti Dan saya tidak mau menunjukkan diri Buat apa Lalu saya cuma bilang sama dia Dikasih ikmat sama roh gurus Kalau memang mereka salah Yuk Kamu doa dong Kamu kan udah kenal Tuhan Yesus Eh doain aja supaya mereka semuanya itu bertobat Akhirnya dia tutup mata Tuhan Yesus ini salah Itu salah Sambil berdoa Tapi Tuhan Kata temanku ini Aku harus doain supaya mereka bertobat Aku berdoa supaya mereka bertobat Lalu saya bisikin dia Berdoa supaya mereka itu dilawat Allah Berdoa supaya mereka dilawat Allah Apa lagi? Dia bilang Berdoa supaya mereka itu bisa ngalami kasih Yesus Doa supaya mereka bisa ngalami kasih Yesus Lalu dia diem Kenapa kamu diem? Nangis Iya ya Tuhan mengasihi mereka Aku kok jahat ya? Nah Tertangkaplah babinya Saya bilang Ketika kamu menghakimi orang lain itu salah Itu bukan kasih Dia nangis Dia nangis Saya doain dia Ternyata Tuhan siapkan saya Berapa hari kemudian Lewat ayat yang saya tidak mengerti Dan tidak paham Untuk saya jadi berkat buat orang A stranger Orang yang tidak saya kenal Do you know the Bible is alive? Jangan pernah berkata aku belum ngerti Jadi ayat itu tidak berguna Suatu hari saya baca Saya punya buat komitmen baca Satu hari 10 fasal Satu hari Nah senang pada waktu mulai di kejadian Seru kan penciptaan Sampai kemana langsung sampai ke Abraham Itu saya baca bisa tidak selesai-selesai Wah tambah baca tambah menarik Wah ini Apalagi Abraham, Isaac, Yaakub, Sada, Hagar, Ismail Wah berdebar-debar seperti sinetron Tapi sampai imamat Matilah Ini anak ini, ini anak ini, ini anak ini, ini anak ini Gue belum punya anak, gak tertarik Untuk cari nama Kamus nama Coba ambil yellow pages Baca 10 halaman Bosan gak? Saya bilang yang gini itu Siapa bedanya sama yellow pages Tuhan? Terus habis itu sampai ke yang Keluaran Hasta-hasta Ini sekian-hasta Ini sekian-hasta Ini sekian-hasta Saya bilang Tuhan, aku gak mau jadi insinyur Aku mau jadi pendeta Ini ukuran berapa meter, berapa meter, berapa persegi Gimana? Gue peduli Ini baca semuanya Aduh Tuhan Sampai juling ini Saya bilang Tuhan, boleh gak aku lewati aja? Tuh gini Jangan membaca sama yellow pages Bedanya apa? Tuhan, roh kudus ngomong jelas kali Bedanya yang satu firman Allah Yang satu buat tantangan manusia Oke Diam, langsung saya shut up Kalau roh kudus bilang Satunya firmanku Sudah jangan kritik Pasti berguna Saya baca, saya pelan Aku dalam hati Saya berkata Aku menyesal komitmen 10 fasal Bisa aja kan? Kalau anda sudah komitmen Anda mundur dari komitmen Jangan biasakan begitu Kalau begitu lama-lama jadi karaktermu Sama Alkitab bisa begitu Sama hal lain Sama saat terdu juga bisa bolong-bolong Percayalah Sama kesetiaan Sama istri atau suami Juga bisa bolong-bolong nanti Apa yang kau bolongkan dengan Tuhan Akan bolong gede Di hal-hal lain dalam hidupmu Saya gak bisa mundur dari komitmen Saya baca 10 fasal Sampai juling beneran Setelah selesai Mata saya itu Lihat semua orang Lihat saudara saya itu Seperti ada 3, 2 Suatu hari saya setir mobil Setir mobil Ada orang mabuk Gak tau mabuk atau gimana Pokoknya nyetirnya ugal-ugalan Saya diajak bertengkar Berapa bulan setelah saya bertobat Terima Yesus Saya masih ada ingatan Tentang dunia Wong Fehung Yang dulu saya tekuni Kalau anda tau masa lalu saya Saya suka berkelahi Saya berkelahi bukan karena hobi Karena orangnya Bahasa Surabaya Gak kenean Saya ini orangnya Tidak Orangnya dulu itu Pokoknya Jangan diapa-apain Saya bisa Mata kalap dan buta Tak peduli siapa Saya masih ingat di Juanda Saya hampir pukul marinir Sekarang saya pikir-pikir lagi Gila sekali Mereka ini kan orang-orang yang Berkuasa Dan saya dulu bertengkar Dengan orang Cukup Kan hanya karena Orang ngeliatin saya Dengan mata gak suka Itu saya bisa berantem Besar-besaran Dan saya gak takut Dan membuat saya kalap Ternyata saya tidak tahu Ayat-ayat yang saya mengerti Justru itu biasa Bagi saya hari itu Ayat-ayat yang saya tidak pahami Itu yang betul-betul Operasi saya Sampai mendalam sekali Ketika tiba-tiba Tiba-tiba Orang-orang itu Turun dari mobil Suruh saya turun Dan sebut kata-kata rasis Yo Ming Tau Ming Lama saya bukan Ming Mereka gak ngerti Mau tau Ming itu apa Dinasti Ming Mata saya kan sipit Begini Disuruh Yo Ching Ming Saya digituin Gak tahan saya Saya mau buka pintu Tiba-tiba Rokudus bilang Berapa hasta? Oh Empat hasta Kali scan hasta Saya ngomong-ngomong Berapa hasta? Hitung semua hasta itu Sampai emosimu turun Kalau kamu bisa sabar Sepuluh fasal Baca sesuatu yang gak ngerti Diam di tempat Sampai kamu pahami Situasi ini Saya pegang itu Sambil lihat mereka Sambil mikir Hasta 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 Ini si anak ini Ini si anak ini Ini si anak itu Rokudus lihat Lihat mereka Itu anak orang lain Kalau kamu pukuli hari ini Itu mama papanya Pasti sedih Tuhan itu luar biasa Saya agak sedih Tersanjung Berarti Tuhan tahu Kalau saya berkelahi Sama mereka Saya menang Tuhan bilang Kasian mereka Padahal gede-gede orang Saya pegang Tiba-tiba saudara Saya bukan cuman Hitung sampai Seratus Untuk emosi turun Saya hitung Sampai tenggelam Dalam hasta-hasta itu Tiba-tiba Kasih itu muncul Dari mana Saya gak tahu Compassion Untuk beberapa orang-orang Barat yang saya lihat Yang ejek-ecek Ras saya Yang ejek-ecek Saya Yang cari gara-gara Sama saya Saya liatin mereka Dan mereka tertawa-tertawa Pengecut Dan sebagainya Saya ada di Seberang sini Dia ada di Seberang situ Saya ditunjuk-tunjuk Saya diem aja Dan saya cuman liatin mereka Saya tutup Pintunya Saya setir Dan mereka tertawa Hati saya gak apa-apa Saya diselamatkan Oleh imamat Dan keluaran Bapak ibu saudara Saya mau beritahu kepada anda Ketika anda masuk Dalam pengajaran Allah Roh anda Akan dewasa Roh anda akan bertumbuh Anda akan dipersiapkan Untuk sesuatu yang benar Baik dan luar biasa Anda akan diselamatkan Dari sesuatu yang merugikan Dan salah Yang akan menghancurkan Saya berdoa Roh nabi Dan pengajaran Berjalan beriringan Di tahun 2014 Bagi Jemaat Mawar Syaron Amin Bapak ibu saudara Ayo kita mulai kalahkan Daging kita Mulai besok pagi Lawan Gantuk Rasa ngantuk kita Datang Berbahasa lidah Di gereja pukul 5 Just come and say Lord Holy Spirit Come and lead me I need your anointing Amin Bapak ibu saudara Amin Oke Saya Tidak berencana Untuk menghabiskan Seluruh fasal Saya cuma Otak atik Agar anda mengerti Bagaimana membaca Saya siapkan hati anda Untuk Good morning Holy Spirit Besok pagi Tapi kita baca Sedikit lagi Beberapa ayat lagi Sebelum kita selesai Barnabas Kita ulang lagi Ayat pertama Pada waktu itu Dalam jemaat di Antioquia Ada beberapa Nabi dan pengajar Yaitu Barnabas Dan Simeon Yang disebut Niger Lukius Orang Kirena Menahem Yang diasu Bersama dengan Raja wilayah Herodes Dan Saulus Barnabas disini Disebut yang pertama Karena dia pemimpin Ingat Fasal-fasal berikutnya Barnabas Khusus datang ke Antioquia Untuk melihat pekerjaan Allah disana Di antara orang-orang Bukan Yahudi Lalu Simeon Yang disebut Niger Dia disebut Niger Karena kulitnya hitam Dia seorang Afrika Cuma sedikit Background aja Buat anda Supaya pelajaran ini Semakin menarik Bagi anda Secara pikiran juga Dan Lukius Orang Kirena Kirena itu Di tempat sekarang Namanya Libya Dan Menahem Yang diasu Bersama dengan Raja wilayah Herodes dan Saulus Menahem ini Luar biasa Dia diasu Bersama dengan Raja Herodes Kata asu disana Berarti dia teman dekat Atau saudara angkat Mau tau Herodes Siapa ini Inilah Herodes Yang memenggal Yohanes Pembaptis Inilah Herodes Yang ikut Di dalam pengadil Yang ikut Mengadili Tuhan Yesus Sebelum disalibkan Kok bisa ya Dua orang Diasu bersama Saudara angkat Malahan Menahem ini jadi Hari ini Di gereja kan Juga ada orang-orang Yang sangat-sangat Mungkin Saya Saya pernah sekali Waktu di sebuah negara Datang sebuah kebaktian Tidak tau ternyata Di kebaktian itu Banyak menteri-menteri Negara itu Dan saya duduk Bersama Saya gak tau itu menteri Saya baru tau Di gereja itu Di antara majelis-majelisnya Istilahnya disana Disebut begitu Adalah orang-orang Pementing dalam pemerintahan Luar biasa ya Menahem juga begitu Di Antioquia Orang ini Orang yang Sangat-sangat tinggi Kedudukan Dia pejabat Yang sudah setara Yang bisa langsung Duduk makan Dengan raja Atau presiden Dan perdana menteri Namun dia menjadi Salah satu pemimpin Gereja yang humble sekali Menahem ini Kok bisa ya Kata Yesus Orang kaya Susah masuk kerajaan sorga Kata Yesus Orang berkuasa Itu susah Merendahkan hati Tapi kalau dia bisa ya Saya yakin Karena urapan nabi dan firman tersebut Hati orang paling keras Paling tinggi Paling susah pun Dapat diubah Bayangin Sama-sama diasuh Dengan saudara angkatnya Yang satu jadi Jadi hamba Tuhan Yang satu jadi pembunuh Yang satu Membunuh Yohanes Membaptis seorang nabi Yang tidak bersalah Di mata Allah Coba bayangin Menahem itu Bisa berubah Karena urapan yang ada Pada dirinya Saya berdoa Di dalam nama Yesus Di tahun-tahun yang akan datang Jemaat kita yang dapat akses Akan bisa bahkan Membawa orang-orang Di kedudukan tinggi Di negara ini Kepada Tuhan Saya berdoa Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Agar hidup anda Dipakai Tuhan Jangan cuman Kalau anda dibukakan Akses kepada para pejabat Anda cuman Bawa agenda sendiri Beritakan firman Sama mereka Cari Bagaimana caranya Untuk bisa melayani Mereka dengan baik Menahem adalah Seseorang yang diselamatkan Oleh Tuhan Seorang dari kalangan Herodes Betapa gelapnya Lingkungan itu Sampai Herodes Jadi seorang pembunuh Namun Menahem Jadi seorang hamba Tuhan Ini luar biasa Ini yang disebut dengan Urapan Nabi Dan urapan pengajar Ada orang yang dituntun Oleh roh Allah Untuk datang kepada Menahem Dan menobatkan dia Dan Menahem pun Penuh dengan Urapan ini Ayat 2 Pada suatu hari Ketika mereka Beribadah kepada Tuhan Dan berpuasa Berkatalah roh kudus Khususkanlah Banabasan saulus Bagiku Untuk tugas yang telah Kutentukan bagi mereka Garis bawai kata Berkatalah roh kudus Maka berpuasa Dan berdoalah mereka Dan setelah meletakkan Tangan ke atas Kedua orang itu Mereka membiarkan Keduanya pergi Di tahun 2014 ini Saudara-saudara Kita perlu Sungguh-sungguh Urapan Kristus Mereka beribadah Sama Tuhan Lalu berkatalah roh kudus Tahun ini bukanlah Tahun kita datang Membawa proposal kita Banda Tuhan Berkati Kalau enggak Aku enggak jadi orang Kristen Tahun ini adalah tahun Dimana kita harus Melatih roh kita Untuk pekah Tahun ini adalah tahun Dimana kita bisa Mengerti kehendak Allah Menemukannya Tuhan hanya akan Mengurapi apa yang Tuhan suruh Jangan Suruh Tuhan Mengurapi Anda Untuk apa yang Tuhan sama sekali Tidak minta Urapi aku Untuk ini dan itu Tahun ini saya Mau berserah Sama Allah roh kudus Besok pagi Saya mau datang Ke gereja Saya mau berdoa Sama Tuhan Begini Tuhan Yesus Tolong aku Tuhan Yesus Tolong aku Untuk mengerti Kehendakmu Urapi aku Jangan bawa Terlalu banyak Proposal kepada Tuhan Dengar-dengaran Dengan Allah Tuhan suruh Anda apa Jangan terlalu Ngotot dengan Agendamu Terhadap anak-anak Juga Kamu harus Jadi ini Dan jadi itu Datang sama Tuhan Tanya Tuhan kau mau Anakku itu Jadi apa Jangan ngotot dulu Tanya sama Tuhan Terlebih dahulu Tuhan maunya apa Inilah tahun Dimana Tuhan Banyak berbicara Kita banyak diem Jangan sebaliknya Kita yang banyak ngomong Tuhan disuruh diam Pokoknya Cuman urapi Emangnya Tuhan berhalah Dikasih makanan Dikasih persembahan Dia harus berkati kita Inilah tahun Dimana Tuhan Yang berkata Berkatalah roh kudus Dan kalau roh kudus Berbicara Semuanya akan serba mudah Ayat yang berikutnya Empat Oleh karena disuruh roh kudus Ini loh Alasan mengapa Tuhan mengurapi Dan memberkati kita Oleh karena disuruh roh kudus Banabarsan Saulus Berangkat ke Seleukiah Dan dari situ Mereka berlayar Ke Siprus Karena disuruh Sama roh kudus Karena disuruh Makanya diurapi Oleh Tuhan Bapak ibu saudara Saya beritahu Satu pengalaman saya Pengalaman berharga Waktu saya pertama kali Pergi ke Taiwan Jangan pernah melihat itu Sebagai pelayanan ya Lihatlah itu Sebagai suruhan Jangan lagi punya Kotak Jangan menaruh dalam Kotak-kotak Hidup anda Oh Itu kan pelayanan Makanya diurapi Enggak Urapan itu Tidak pada pelayanan Maupun pekerjaan Tidak pada profesi kita Urapan itu pada tubuh kita Sebab itu Kalau mempersembahkan Hidup pada Persembahan yang terbaik Bagi Tuhan Terlebih dahulu Persembahan hidup Kubrikan tubuhku Sebagai persembahan yang hidup Kudus dan berkenan Roma 12 Dengan pembaharuan Akal budi Tolong dengarkan ini Karena ini akan menjadi Terobosan baru Dalam kehidupan anda Ya Urapan itu Tidak pada pekerjaan Buktinya Sapu tangan yang sama Dipegang orang lain Tidak mendatangkan kesembuhan Metode yang Plek sama Dijiplak Oleh tujuh anak sekewa Tidak mengusir si jahat Urapan itu Bukan pada metodenya Tapi pada manusianya Yang dipilih Jadi kalau kita Punya urapan Allah Yang namanya Masmur satu Akan digenapi Apa saja yang dibuatnya Pasti akan berhasil Orang dunia berkata Itu Midas touch Ya Kalau anda pernah lihat Apapun yang anda pegang Jadi emas Orang dunia pun Mengerti konsep Bahwa sistem Tetap dijalankan Sama manusia Yang penting Manusianya Yang brilliant Sistemnya Pasti jalan Sistem bisa Dimanipulasi soalnya Bisa diakali Bahkan dikorupsi Semua tergantung Pejabatnya Atau pelakunya Mereka pun Mengerti secuil Prinsip Kerajaan Allah Urapan itu Bukan pada Pekerjaan kita Kecuali Kalau pekerjaannya Tidak halal Prostitusi Contohnya Itu jelas-jelas Tidak ada berkat Tuhan Tidak peduli Siapa yang menjalankannya Namun demikian Saya bicara dalam koridor Segala sesuatu yang benar Urapan itu Tergantung anda Jadi jangan pernah berkata Dia mengalami gitu Itu karena Dia seorang pendeta Dia mengalami gitu Karena dia Itu adalah pelayanan Tidak Tuhan bisa urapi pelayanan Gereja mawarisi Tuhan bisa Urapi tokomu Dengan cara yang sama Gereja ini bisa Mengembang ke kanan kiri Bangun parkiran Anda juga bisa Urapan itu sama Tergantung yang jalankannya Banyak orang yang jalankan Gereja dengan cara yang salah Juga akhirnya Runtung gak keruan Tergantung anak Tuhannya Roma 8 Berkata juga sama Dunia ini menunggu Anak Tuhan Dinyatakan Itu bicara tentang Urapan Seorang believer Urapan Seorang percaya Saya ingin Anda Untuk mengerti Bahwa di tahun ini Orang yang betul-betul Paham Dia disuruh apa Sama roh kudus Itu yang diurapi Dan dia berjalan Dalam ketaatan Saya pernah Waktu pergi ke Taiwan Itu karena disuruh Sama roh kudus Itu berkatalah Roh kudus Itu kaya Di dalam roh saya Roh kudus Bicara begini Bukan saya keluar sana Lalu gembar-gembor Roh kudus berkata Seperti banyak orang yang suka Punya kebiasaan buruk Kesana sini Bilang Tuhan Tuhan bilang Tuhan bilang Tuhan bilang Kamu harus pinjemi aku uang Tuhan bilang Kamu harus jadi pacarku Tuhan bilang Orang yang kayak gitu Tidak bertanggung jawab Dengan Tuhan Kalau Tuhan bilang Simpan di hatimu Biar orang lain yang akan Melihat Tuhan betul-betul Bilang kepadamu Tapi saya tahu Apa yang Tuhan katakan Di hidup saya Itu kaya Di dalam roh saya Berkatalah roh Berkatalah roh Saya bahkan catat Saya punya kebiasaan Saya catat di Alkitab Maupun catat di catatan Maupun catat di handphone saya Kalau Anda lihat semuanya Itu catatan firman Apa yang Tuhan katakan Saya taruh ayatnya Yang menjadi remah Penjelasannya Kata-kata hikmatnya Saya tulis semuanya Saya perkaya diri saya Dengan input-input Kerajaan Allah Oleh karena disuruh roh kudus Saya pergi ke Taiwan Saya punya Buat pengalaman unik Waktu ke Taiwan Tidak tahu kenapa Setan itu Bisa aja Cari jalan Sudah visa semuanya Di tangan Saya masuk Saya antri Lalu ada orang Yang di imigrasi Panggil saya Sini Saya dipanggil kan Saya datang Saya di tempatnya Dimana foreign passport Atau passport asing Tapi saya dipanggil Di tempat dimana Lokal Taiwan Taiwanis itu ya Untuk passport Taiwan Saya dipanggil Namanya passport Taiwan Mungkin karena Muka saya sedikit Kayak Tao Mingse Dikira orang Taiwan Saya pergi ke sana Sampai disana Dia pegang passport saya Indonesia Saya dimarai Gimana toh Kayak orang Jawa Tengah Bilang Piyo ini Kamu yang suruh saya Kesini sekarang Saya dimarai Dia bilang Kamu Tidak lihat ya Tandanya Mungkin dia lupa kali Dia panggil saya Sampai disana Dia lupa Ini untuk orang Orang ini tau Untuk orang apa Orang Ini untuk orang Taiwan Kamu bukan orang Taiwan Kamu ngapain kesini Tapi ya aneh itu Ditalk juga akhirnya Saya masuk kan Habis itu Tau gak Saya mulai dipermasalahkan Mungkin setan tau Padahal gak ada masalah Dengan yang namanya Surat Suratan saya Passport semuanya Gak ada masalah Di Taiwan Karena saya jadi dampak disana Saya tenang aja Di Taiwan mulai ngalami Pengalaman-pengalaman Saya masih ingat Saya sampai di sebuah hotel Di Taiwan Hotel tempat saya tinggal Dengan keluarga saya Hari itu Itu gak tau kenapa Isti saya merasa gak sejahtera Padahal kamar itu Semuanya sama Kita pindah Di level berikutnya Di tempat disitu Keesokan harinya Apa namanya gak Beberapa menit kemudian Tempat itu Kacanya Kalau di mal itu Ada kaca gitu Itu meledak Tanpa alasan Jadi terjadi Huruharah Itu meledak Persis Kalau saya Tinggal di kamar itu Itulah Waktunya saya Pulang pas Dengan keluarga saya Itu kaca pasti Semua menancap Di muka saya Itu meledak sendiri Tanpa alasan Resepsion lari Terhambur kemana-mana Karena di bawah itu Hujan Kaca-kaca tajam Itu terjadi Saya kaget Saya ini kok terus Dilawan gini ya Dari imigrasi Digituin Dari gini segalanya Terus roh kudus bilang gini Evaluasi Kamu disini Disuruh Tuhan Atau kemauanmu Disuruh engkau Tapi itu tenang aja Aku Yang akan Membelamu Saya kaget Saudara Semua pengalaman ini Ternyata ujungnya Kemenangan luar biasa Berikutnya Saya datang ke Taiwan lagi Turun pesawat Langsung disambut polisi Saya bilang Mati ya Aku ditangkap Enggak Tulis disini Feli Musi Pastor Philip Saya disuruh masuk Lewat Jalur diplomat Saya kaget loh Kenapa begini Ternyata ada yang tahu Insiden terjadi di airport itu Dan orang tersebut Keluarganya Di jama Tuhan Lewat pelayanan saya Dan orang itu Adalah orang Ya puji Tuhan Itu keluarga Dekatnya Orang-orang top Termasuk presiden Dan mereka tahu Mereka marah Itu disikat Di satu-satu Saya gak minta Begitu saya datang Dijemput lewat diplomat Jangan permasalahin dia Dia biar masuk Begitu saja Saya kaget Dan kedatangan saya Kedua kalinya Terjadi revival Kesembuhan terjadi Yang menjadi cikal bakalnya FKA Itu orang-orang Sembuh sendiri Dimana-mana Saya kaget ya Tuhan Saya sempat GR Wow Tuhan Aku memang diurapi Roh Kudus itu Kalau kita lagi minder Diangkat Tapi kalau kita sombong Dibanting Tuhan bilang Jangan GR Roh Kudus bilang gini Bukan kamu yang diurapi Karena kamu turut Dengan apa yang Tuhan suruh Urapan menyertaimu Detik dimana kau keluar Di jalur itu gak ada urapan Paham maksud saya Bapak ibu saudara Jangan GR Tahun ini bukan tahun Dimana yang berteriak Lebih keras Urapi aku yang diurapi Tapi orang yang mengerti Gendak Allah melaksanakan Urapan gak diminta Menyertai Amen bapak ibu saudara Terakhir Lalu saya selesai Lalu selesai ya Ayat 13 Lompat kisah Rasul 13 Sekarang saya jelaskan Ada satu orang Yang keluar jalur Namanya Yohanes Marcus Lalu Paulus dan kawan-kawannya Meninggalkan Paphos Dan berlayar ke Parga Di Pamphilia Tetapi Yohanes meninggalkan mereka Lalu kembali ke Yerusalem Dari Perga Mereka melanjutkan perjalanan mereka Lalu tiba di Antioquia Di Pisidia Pada hari sabat Mereka pergi ke rumah ibadat Lalu duduk di situ Saudara Disini disebut Disini Paulus dan kawan-kawannya Meninggalkan Paphos Dan Yohanes meninggalkan mereka Ini Yohanes Marcus Lalu kembali ke Yerusalem Kenapa Yohanes meninggalkan mereka Saya tidak tahu pastinya Tetapi Coba sekarang Munculkan di layar sini Fasa 15 ayat 38 Kisah Rasul 15 ayat 37 dan 38 Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Marcus Munculin disini ya Tapi Paulus dengan tegas Berkata bahwa Tidak baik membawa Serta orang yang telah Meninggalkan mereka Di Pamphilia Dan tidak mau turut Bekerja bersama-sama Dengan mereka Saudara bisa lihat disini Paulus keberatan Membawa Yohanes Marcus Nantinya Sayang sekali Ini Yohanes Marcus Dipanggil Tuhan Untuk menyertai Paulus Tapi Paulus Akhirnya dia meninggalkan Paulus Dia pulang ke rumah Entah kenapa Pertama Kemungkinan dia homesick Atau dia kangen rumah Apa yang membuat kita Tidak taat berjalan Di dalam jalan Allah Tidak mau melaksanakan Apa yang Tuhan suruh Seringkali kita menoleh ke belakang Tahun ini adalah tahun Dimana gangguan juga Pasti akan terjadi Roh setan pasti akan Menggodamu Untuk tidak terus berjalan Di jalan yang Tuhan suruh Jika Anda menoleh ke belakang Anda akan punya alasan Untuk meninggalkan jalan Tuhan Mungkin Yohanes Marcus ini Homesick Atau kangen rumah Kemungkinan juga Karena Yohanes Marcus ini Adalah sepupunya Barnabas By the way Dia yang menulis Kitab Marcus Di perjanjian baru Dia ini Mungkin loh ya Dia itu meninggalkan Paulus Padahal Tuhan suruh mereka Paulus Barnabas Dan Yohanes Marcus ini Pergi menjelajahi Eropa saat itu Untuk memberitakan Injil Tapi Yohanes Marcus Akhirnya memilih Untuk hengkang kaki Kemungkinan juga Karena ada urusan pribadi Hati-hati dengan urusan pribadi Yang tidak Anda selesaikan hari ini Itu bisa membuat Anda Meninggalkan jalan Tuhan Karena Barnabas dulu Pemimpinnya Paulus Tapi di ayat 13 Dikatakan Paulus Dan kawan-kawannya sekarang Berubah Paulus yang lebih dipakai oleh Tuhan Daripada Barnabas Mungkin cousinnya Sepupunya gak suka Lihat itu ada iri hatinya Bisa jadi saya spekulasi Bisa jadi begitu Dia tidak Terima Bisa jadi gak terima Karena kok sekarang Paulus lebih dipakai Dulu Barnabas yang memutuskan Sekarang Paulus yang memutuskan Pernahkah Anda merasa Seperti itu terjadi Ketika terjadi Pergantian kepemimpinan Pernahkah Anda merasa Seperti itu ketika Di tempat yang baru Saudara saya mau beritahu kepada Anda Anda juga Segala sesuatu yang hari ini terjadi Segala perubahan Bisa membuat Anda goncang Untuk keluar dari rencana Allah Be careful Markus itu Keluar dari rencana Allah sebentar Untungnya dia akhirnya kembali Di kebaktian berikutnya Saya akan jelaskan Gimana dia kembali Dan dia Tapi dia ada satu Satu fase di hidupnya Hilang begitu saja Atau kemungkinan Dia takut ketinggian Ayat 14 disana dikatakan Dari Perga mereka Melanjutkan perjalanan mereka Lalu tiba di Antioquia Di Pisidia Ini bukan Antioquia Di Syria Tempat Paulus Dan Barnabas Pulang ke rumah Gereja lokalnya Antioquia di Pisidia Ini Di tempat yang lain 3.600 kaki Di atas permukaan laut Mungkin dia khawatir Ada orang yang Di tempat yang lebih dingin Mungkin gimana Saudara-saudara Kalau Tuhan suruh Anda Pergi dari satu tempat Ketempat ini Tuhan akan sertai Semua rintangan Atau akan ditanggulangi Justru kalau Yohanes Markus ini Kalau pergi ke tempat tinggi Mimisan contohnya Saya punya seorang teman dulu Disuruh Tuhan Dibukakan jalan Untuk usaha Maksudnya untuk kerja Maupun untuk pelayanan Di sebuah tempat Tapi tempat itu pegunungan Dan dia bilang sama saya Hawa lebih dingin sedikit Saya langsung mimisan Saya beritahu sama dia Anda sudah berdoa bukan? Sudah Saya berkata sama dia Anda sudah terima nubuatan bukan? Betul Bahkan sebelum tawaran yang diberikan Anda sudah tahu bukan? Betul Tapi saya tidak tahu Kalau ini pegunungan Tuhan cuma bilang Pekerjaannya begini dan begitu Lewat peneguhan Tuhan berikan pada saya Ketika roh saya semakin pekah Lewat pewahyuan yang Tuhan berikan Saya tahu bahwa pekerjaan ini dari Tuhan Kalau gitu Pergilah Dia bilang Tapi aku pergi Aku mimisan kesehatanku Hancur gimana? Justru Kalau kamu pergi Kamu disembuhkan Saya bilang Saya ngomong begitu itu Perlu keberanian Karena resiko Kesehatan orang ini Dia berkata Kok kamu yakin? Karena saya bukan yakin Akan tempat itu Saya yakin kepada dia yang menyuruhmu Dia adalah Allah yang paling tanggung jawab Kalau Tuhan suruh Tuhan selesaikan sisanya Teman saya ini pergi Di pegunungan itu Tempat yang lebih dingin Dia bekerja di sana Dia jadi berkat luar biasa Sampai hari ini Dia tidak pernah sekalipun Mimisan lagi Kalau dingin Tuhan sembuhkan dia Justru ketika dia taat Listen up Jangan pernah Anda meninggalkan jalan Tuhan Meragukan yang Tuhan suruh Hanya karena Anda menoleh ke belakang Aku ini siapa? Kalau Tuhan suruh Anda Anda jangan berkata Ah tapi dulu lebih enak ya Hidup lebih tenang Jangan Kalau Tuhan suruh Bahasa Surabayanya melaku Tidak usah lihat ke belakang gimana Jalan Tahun 2014 Saya kasih wejangan ini Dari Tuhan Jangan homesick kayak apa kayak Tuhan suruh saya ke Indonesia Saya tidak pernah menoleh ke belakang lagi ke Kanada Tak pernah hingga hari ini Jalan Tidak usah homesick Saya tidak pernah dibesarkan di Indonesia Saya dibesarkan itu Cuma sampai SMP 1 dari kelas SD kelas 2 disini Saya punya alasan tukangan di belakang-belakang tempat saya dulu dibesarkan No Tuhan suruh No homesick Melaku Jalan Itulah Itulah permulaan kemenangan Kalau Tuhan suruh Persoalan masa kini apapun juga Jangan menggoyahkanmu Selesaikan Si Markus itu punya masalah hati Dulu yang mimpin kan Kasenku Sepupuku Kok sekarang yang mimpin si itu Udah lah Kalau Tuhan suruh anda disana Siapapun pemimpinnya Tunduklah Tunduklah Udah gak usah peduli Tuhan suruh Tuhan tahu apa yang dia perbuat Jangan tanya Kenapa pemimpinnya begitu Kalau pemimpin begitu Gue hengkang Gue pindah Jangan begitu Tanya sama Tuhan Tuhan suruh anda disana gak Kalau disana siapapun pemimpinnya Terimalah Apapun keadaannya Jangan seperti Markus Kemungkinan besar dia itu gak terima Kok sekarang bukan kokonya Kok sekarang digantiin Paulus yang lebih Dominant Dominant Yang ketiga Kalau Tuhan suruh Jangan khawatir di depanmu Setan akan intimidasi Kamu tahu Setiap kali kamu Di dalam keadaan seperti ini Kamu pasti mati Beritahu sama setan seperti ini Betul Kamu betul Hai setan Engkau memberitahu aku fakta Tapi kebenarannya berkata seperti ini Karena Tuhan Ala roh kudus yang suruh aku Sampai disana Justru Akan terbalik Aku akan menang Amin Bapak Ibu Sebab seringkali di tahun ini Tuhan akan suruh anda melakukan Apa yang anda paling takuti Di masa lalu Kata-kata nubuatan ini Masuk dalam rohmu Dengar baik-baik sekali lagi Tahun ini adalah tahun dimana Tuhan akan menyuruh anda Pergi atau melakukan sesuatu Di tempat Atau sesuatu yang anda takuti Di masa lalu You will have to confront Your fear Anda harus mengkonfrontasi Rasa takutmu Amin Amin Bapak Ibu Berikan tepuk tangan Tuhan Yesus Mari kita semua bangit berdiri Praise the Lord Terima kasih ya Tuhan Mengucap syukur kepada Mari kita semua bangit berdiri Terima kasih ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Yesus Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Di dalam rosai saya merasakan Banyak diantara jemaat Semua jemaat sebenarnya Tuhan sudah Rancangkan Untuk anda melakukan sesuatu Yang mustahil menurut anda Di tahun 2014 ini Apa yang masa lalu anda Merupakan momo anda Anda harus kuasai tahun ini Tuhan akan suruh anda pergi Melakukan sesuatu Yang anda paling takuti Dan anda akan menang Oleh karena disuruh roh kudus Anda disertai Karena roh kudus yang berkata Dia akan genapi Tuhan pakai jemaat kami Besar kecil tua muda Untuk perkara-perkara yang besar Tahun ini Urapi setiap kami ya roh kudus Biar urapan nabi Dan urapan firman Urapan pengajaran Masuk dan kuat Bercokol dalam roh Setiap jemaat kami Di tahun ini ya Tuhan Biar firman yang mereka terima Hari ini juga Akan kau genapi Dengan pengalaman-pengalaman indah Termasuk hamba Tuhan Hamba terima tantanganmu Kirim dan Suruh hamba melakukan Apa yang kau pandang Benar dan baik bagiku Sekalipun hal itu mungkin Adalah kelemahanku Hal itu mungkin adalah Hal-hal yang paling aku cemaskan Tolong aku untuk menguasai Rasa takutku Mengalahkannya Dan menjadi lebih dari pemenang Urapi jemaat ini ya Bapak Mari kita nyanyikan satu laku matraikan Sebelum kita selesai Ibadah ini kita tutup Thank you Father Esra Oh kudus kau hadir disini Oh kudus ku mengasihimu Kau lembut kau kau manis Kau gelap menghiburku Benolongku diutus Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa alamah tinggi. Terima kasih. Terima kasih. Jamah yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang berduga kau berikan penghiburan. Berkati pekerjaan mereka, apapun profesi mereka, juga mahasiswa pelajar. Berkati mereka, urapi mereka, juga berkati pelayanan mereka dengan talenta karun yang ada. Dan segala kebutuhan cukup berlimpah. Kami berdoa juga untuk setiap ibadah yang ada sepanjang hari ini, juga besok. Good morning Holy Spirit. Kami percaya Tuhan, engkau berikan kami roh yang menyayalak. Berikan kami roh yang diperbarui untuk kami menerima urapan yang spesial di tahun 2014 melalui Holy Spirit. Bekerja, engkau berikan visi yang besar, engkau berikan wawasan yang lebih lagi, engkau berikan hal yang baru. Sehingga kami lebih bergairan, lebih bersemangat dalam peribadah di dalam melalui engkau. Mampukan Tuhan untuk setiap anak-anakmu, mereka bisa maksimal. Boleh memberikan yang terbaik, menyenangkan hatimu dan memulihkan engkau. Kami percaya, besok ada dari hal yang luar biasa dan nama Tuhan saja dipermuliakan dan berikan cuaca cerah. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami pulangkan memohon penyertaan tiba-tiba selamat dan memasih damai sehatlah sepanjang hari ini, sepanjang minggu depan dalam anugerahmu menyertai. Sidang jembat kasih Tuhan, anggarkan tanganmu dan terimalah dengan sukacita. Berkat daripada Allah Bapak, Allah Putra, Allah Kudus. Yang karyat tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru menyertai, melengkapi. Sehingga engkau ada damai, sejahtera, sukacita untuk selama-lamanya mulai saat ini sampai marahata. Katakan sama-sama, amin. Selamat siang Tuhan di sepemberkati.